Baik teman-teman, kita ketemu lagi dan kita akan membahas soal terkait gerak vertikal. Langsung aja ke soalnya. Bola A dilemparkan vertikal ke bawah dari ketinggian 80 meter dengan kecepatan awal 2 meter per second. Pada saat dan lintas yang sama, bola B dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 38 meter per second. Kedua bola akan berpapasan pada ketinggian berapa dihitung dari tanah. Kalau ada soal begini, bagusnya digambarkan dulu bagaimana keadaannya. Jadi, ini misalkan bola A. Ini bola A. Ini bola A. Ini dia berada di ketinggian 80 meter diukur dari tanah. Anggap misalkan ini tanah. Ini tanah. Bola A ini berada di ketinggian 80 meter diukur dari tanah. 80 meter. Oke, jadi ini 80 meter. Kemudian bola B-nya dilemparkan. Jadi, bola B di sini itu dilemparkan ke atas. Di bola A ini dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi, ada V0 A-nya. V0 A-nya itu sebesar 2 meter per second. Akum diam bunda B-nya dilemparkan ke atas dengan V0 B sebesar 38 meter per second. Nah, yang ditanya di sini adalah pada ketinggian berapa mereka berpapasan diukur dari permukaan tanah. Oke, jadi kita anggap mereka ini berpapasan di sini. Oke, jadi dia berpapasannya di sini. Jadi, dia berpapasan di sini. Nah, pada saat di titik sini kita kasih dia tanda sebagai H ya. Oke, H-nya. Jadi, ini H. Oke, berarti yang akan kita cari itu adalah H ya. H itu sama dengan berapa. Oke. Nah, jadi kalau kita mau selesaikan ini. Kita mau selesaikan ini. Ini berarti ini kan H itu tidak lain adalah jarak yang ditempu oleh si benda B ini ya. Jarak yang ditempu oleh bola B ini. Nah, jarak yang ditempu oleh bola A. Nah, jarak yang ditempu oleh bola A itu yang mana? Jadi, jarak yang ditempu oleh bola A adalah yang ini ke bawah sini ya. Nah, itu jarak yang ditempu oleh bola A. Nah, ini kalau ini bisa kita tuliskan jarak yang ditempu oleh bola A itu adalah 80 meter. oke, 80 meter dikurang dengan H oke, 80 dikurang dengan H oke, ini adalah jarak yang ditempu oleh si A, atau kita sebut saja Y A ya H itu Y B ya oke, H ini bisa kalian tulis Y B jadi yang dipakai itu Y B oke, nah sekarang sekarang kita buat dulu persamaannya, jadi gimana ini Y B itu sama dengan oke, atau kita berulis yang ini ya berarti 80 dikurang H itu sama dengan Y A oke, nah H itu sendiri adalah yang ditempu oleh benda B ya, jadi bisa ditulis gini 80 dikurang jarak yang ditempu oleh benda B itu bisa ditulis gini ya oke, jadi Y B itu tidak lain adalah karena dia gerak vertikal ke atas berarti V 0 B ya, dikali T dikurang dengan super 2 GT kuadrat ya nah, sementara untuk Y A karena dia gerak vertikal ke bawah berarti dia V 0 A dikali T ditambah super 2 GT kuadrat oke, ini kita masukkan ke persamaan berarti di sini dikurang dikurang dalam kurung H itu tidak lain adalah H itu tidak lain adalah V 0 B dikali T dikurang dengan super 2 GT kuadrat oke, super 2 GT kuadrat sama dengan Y A Y A itu tidak lain adalah mana ini? Y A oke, Y A itu adalah persamaannya adalah V 0 A dikali dengan T ditambah dengan super 2 GT kuadrat oke nah, ini bisa kita peroleh D 80 dikurang dengan V 0 B-nya V 0 B-nya itu berapa nilainya? oh, V 0 B-nya itu 38 oke, 38 dikali T ini minus oke, perhatikan baik-baik ini minus nih ya minus kalau dikali masuk ke sini minus atau meminus kan positif ya jadinya itu diperoleh ditambah super 2 GT kuadrat ya oke sama dengan V 0 A-nya 2 dikali T ditambah super 2 GT kuadrat oke, gabungkan tuh yang ada T-nya berarti kita bisa tulis gini 80 itu sama dengan 2 T terus ini ini nih yang 38-nya pindah ke sebelah sini jadinya sama dengan ditambah ya ditambah 38 T nah ditambah super 2 GT kuadrat nah, GT kuadrat yang disebelah sini ini itu pindah ke sebelah juga nah, itu berarti dikurang super 2 GT kuadrat nah, super 2 GT kuadrat dikurang super 2 GT kuadrat itu kita bisa tewaskan karena ini kalau dikurang dapatnya 0 gitu nah, sekarang kita akan peroleh 80 sama dengan 40 T oh, kalau gitu T-nya berapa? nah, T-nya itu adalah adalah berapa? ayo, 8 T-nya mantap kali ya 2 karena 80 dibagi 40 diperoleh lah 2 sekan jadi, waktu geraknya itu 2 sekan nah, kita sekarang sudah bisa cari H atau YB dengan menggunakan persamaan yang ini oke, kita substitusikan maka kita akan peroleh YB YB atau H-nya ya ini yang kita cari H atau YB itu tidak lain adalah V0B dikali T dikurang super 2 GT kuadrat nah, sekarang V0YB-nya itu adalah berapa? 38 berarti 38 dikalikan sama 2 dikurang super 2 G-nya itu 10 kemudian T kuadrat itu 2 dikali 2 gitu nah, kok kak? ada 2 di sini di sini bisa dicoret dong sama ini mantap kali oke 38 dikali 2 itu dapatnya 76 kak oke dikurang 10 kali 2 20 maka diperoleh 76 kurang 20 hasilnya adalah 56 meter jadi jawabannya adalah 56 meter opsi yang benar adalah opsi delta oke adik-adik jangan lupa di-share dan dan apa dan di-subscribe ya channel Youtube-nya Kat Bedi thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati